Nenek Suyadmi usia 116 Wisuda S1 Inilah sosok Suyadmi, di usia 116 tahun, tak luntur semangatnya untuk mengejar pendidikan. Senyumnya begitu semeringah ketika diwisuda menjadi seorang sarjana meski usianya tak lagi muda. Kebahagiaan terpancar ketika Bupati Magetan Suprawoto memindahkan tali toga yang dikenakan sebagai tanda bahwa dia resmi lulus menjadi lansia tangguh di Pendopo Surya Graha, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Selasa, 1 Agustus 2023. Bersama 55 lansia lainnya, Suyadmi menjalani prosesi wisuda setelah 6 bulan menempuh pendidikan sebagai lansia tangguh. Pendidikan bagi lansia itu merupakan program dari pemerintah Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Saya sekolah selama 6 bulan. Ya, belajar menyanyi, senam, menjaga kesehatan, belajar menanam sayur juga, kata Suyadmi di Pendopo Surya Graha. Meski telah berusia 116 tahun, Suyadmi terlihat masih bersemangat berjalan tanpa bantuan saat menerima sertifikat S1 sekolah lansia tangguh. Pendengaran Suyadmi juga masih bagus meski harus sedikit bersuara serak. Melalui sekolah lansia tangguh, dia mengaku belajar banyak di usianya yang sudah senja. Seperti belajar tentang menjaga kebugaran tubuh melalui senam, belajar menikmati hidup dan tetap bisa mandiri. Senang sekolah, banyak teman dan belajar. Mau lanjut S2 nanti, imbuhnya.